Aduh, ini nge-like gak ya? Hai Ada orang gak sih? Ah, sokap keliatan Halo Lalalalalala, hai Halo bro, sokap Why? Haha, masih nge-like gak sih? Nge-kak Oh, lag banget Aku gak tau sih emang, tapi akhir-akhir ini sinyal aku aneh Nge-lag banget, parah Padahal aman-aman, paketan aman Hah, gak ada gambarnya Bener aja dah Enggak, enggak, serius-serius Gamel gak lah, nge-like semua Karena tempat kita deketan sih kebetulan Hari ini aku gak ada konten Terus ada deh, kalian mau nanya apa, aku mau cerita apa gitu kan Soalnya aku juga udah lama kan gak showroom Terus kayak, pasti kalian kangen kan sama aku yang Kayak gitu deh Jadi Kayak Apa, mau tau apa nih Kangen banget Starmine Hello Wait, aku mau nanya Tapi serius ya Apa namanya Ini Suara aku delay Atau gimana Oke Udah gak ya Aman Keren deh kalian Apa-apa, cerita apa Ini song baru Ya gimana harusnya kalian Ini dong Kasih review gitu Hau Aku di Zanen Shoujo Aku jujur Kalo aku Mau Cerita Kemarin itu Aku bener-bener gemetran Parah tau guys Kayak Aku gak Gak konsen Kayak aku mikir Aku harus Aku harus apa Aku kayak Kaget gitu loh Terus kayak Tapi yaudah dia jalanin aja Gemetran parah Tapi pas aku liat Apa namanya Komentar kalian Alhamdulillah sih Semuanya memberikan Komentar yang baik Kayak aku Aku Lega Gitu Kenapa ganti US Emang gak boleh ganti unit song Alhamdulillah Thank you Keren Sumpah Kak Fabian Makasih Kak Fabian Abis perform Aku masih gemetran Sampai kayak Coba ya Semoga Yang next Aku bisa lebih baik lagi Karena Setelah sekian lama Aku akhirnya juga pakai sepatu yang agak tinggi lagi Karena kebetulan Gerakannya gak terlalu beresiko Jadi aku kayak Ya udah lah Masa aku pakai sepatu yang pendek gitu kan Kayak ntar jomplang banget gitu Gak beter kenapa sih cerita Iya karena unit song baru Dan aku Pertama kali Jadi aku kayak Berasa shonichi lagi Gitu loh Terus kayak Ya deg-degan aja Apalagi Pembawaannya kan Aku juga Belum pernah gitu kan Tapi ya udahlah ya Fotonya mana Aduh fotonya tuh Kayak gitu jadinya Muka aku yang Muka orang nervous Gitu loh Kacak Oh iya Sonichi Song baru Iya sih nah itu ya Rasanya begitu dah Kayak Teg-tegan Hehehe Wah Dan rumahnya banyak sekali Tapi maksudnya ya guys Di tempat aku tuh Podiumnya kayak Bolong-bolong gitu loh Ada apa sih Ya ampuh Agak-agak nih Dan itu ceritanya Cewek Saikopat Sikopat Iya Gimana ya itu ya Dia mempunyai Sifat yang berbeda Dua Kepribadian ya Kepribadian ganda Terus Kayak gitu loh Bahkan Kayak Pas aku Coba Rasapin liriknya Itu kayak bener-bener Oh oke harus gini Oke harus gini Kayak udah mikir gitu sebenernya kan Oh gini 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 Tapi pas di depan Kayak Aku melihat orang Terus Aku harus apa ya Gitu Pergi sana Bahkan pas aku Aku kan Kayak sempet Aku sebenernya sempet Ngeblank Kayak Oh iya aku ada part Harus ngomong ya Gitu Sambil nyanyi Kosong rasanya Terus kayak Oke Oke Coba jahit podiumnya Biar gak bolong Tapi ini mulai ada tuh orangnya Coba deh Eh itu apa ya? Kok kayak ada Apa? Snow ya? Pergi sana Genggess Gimana kalau aku tiba-tiba jadi keinget Pergi sana? Genggess Gak gitu Gak gitu Snow Kangen doang Eh enggak Kangen banget Ceritain Vioni kenapa Gak tau Vioni tiba-tiba Itu kan sore ya Aku kan kalau misalkan Menjelang perform Emang Yah Jangan kan menjelang perform Kayak Hari biasa juga jarang banget pegang handphone gitu kan Kayak Nah aku tuh gak Gak pegang handphone sama sekali Jadi Ada yang nanya Ada yang apa Aku juga skip banget kan Sampai after perform Aku baru cek HP Aku liat Vioni tuh Nge-chat aku Dia ngomong kangen-kala Aku kayak liat Jam berapa nih anak gitu kan Nge-chat Terus Oh jam empatan gitu Aku mah udah Udah gak megang HP gitu kan Terus Mana anaknya perasaan aku kan After itu dia latihan tuh Harusnya ketemukan Terus aku bales Kayak Vioni dimana? Aku bilang gitu kan Aku masih di teater Terus kayak Anaknya gak tau dimana Bahkan aku sampe Aku cariin Aku cariin Tapi gak tau dimana Terus kayak Ya udah deh Gitu kan Terus Pas lagi dia mau latihan Kebetulan aku baru mau pulang Eh ketemu Terus aku abis tuh kayak Eh udah tegur aja Ya aku ngajakin dia main sih Cuman Kan sibuk ya Jadi kayak Mungkin nanti nunggu waktu 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 kosongnya Karena aku emang sama Vioni tuh dulu Sering Sering main Sebenernya sering main bareng Kebetulan waktu itu Tempat tinggal aku sempet Deketan sama dia Gitu Jadi sering main bareng Terus Ya udah Terus aku juga kayak Aku ngeh sih Pas perform tuh Dia sempet nonton kan Di belakang Terus aku kayak Itu Vioni apa bukan? Gitu kan Tapi ya udah gitu Terus katanya Dia Mungkin dia kangen aku Haha Pede banget ya Tapi dia nonton dari awal Gitu deh Dari awal-awal gitu Lucu Dikangenin Vioni Ya Vioni gitu Lucu sih Dan dia anaknya tuh diem banget Aku Nah ini baru udah ngebolong-bolong nih podiumnya Apa ya Dia tuh terlalu diem Aku sampe kayak Sempet nanya Waktu itu dia lagi Mau teater Terus aku disitu kan Dan kayak Diem aja Aku sampe nanya Kamu gak apa-apa kan? Soalnya dia bener-bener Yang diem Sendiri gitu Gak apa-apa kok Kata dia Diem banget Aku bilang Vioni jangan diem-diem aja Kalo Vioni Kalo dia Apa ya Dia diem terus Aku sampe gak ngeh Gitu kalo ada dia Ya biasanya kayak gitu Kalo gak sih Briel Tapi kan sih sama Briel Sering ketemu aku Jadi pasti ya mereka gak kangen sih Gitu Sama kayak aku 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 Ya aku juga kalo di belakang diem aja sih Soalnya Bingung gitu loh Karena Aku paling gak tau kenapa ya Aku kalo misalkan yang terlalu rame orang juga Kayak gak bisa Gak bisa Kayak gak bisa bergerak aja Kayak diem gitu Introvert ya Jadi Jadi Lebih baik diem Ngapain kek gitu Ajarin petakilan dong Vioni nya Aku juga susah petakilan Kalo gak yang emang Apa ya Gitu deh Gimana sih bingung Gungung mulu Gungung mulu Kalo aku emang gungung mulu Diem adalah emas Introvert Iya Se introvert itu Waktu kapan ya Aku lupa deh Pokoknya tuh pas kapan gitu Mau latihan atau gimana Tapi tuh lagi rame Terus aku kayak bener-bener yang Gak bisa Gue gak bisa Itu rame banget Yang kayak gitu Padahal sebenernya ya Ya biasa aja normal Gitu Tapi gue kayak Aku gak bisa Aku menyingkir Ceritain yang katanya ketemudeh Hah? Ketemudeh Ketemudeh Kenapa dah? Ketemudeh Yang mana? Udah ngopi Aku gak kopi hari ini Harinya aku gak mau kopi Terus kayak Gak beli kopi Vioni aslinya rusuh Dia Dia tuh diajak ngomong mau Terus kayak Ya bisa Interaktif gitu lah Bisa Tapi kayaknya emang Ya Di saat-saat tertentu gak sih? Vioni manja gak sama kamu? Biasa aja sih Yang diem tuh si Ih Kemarin Dei nge-tweet gitu Dei nge-tweet apa? Coba aku cek tweetnya Dei ya Aku tuh ketemu Dei kemarin Aku tuh sempet kan ngeliat tweet dia kan Yang katanya ulernya ilang Terus aku kayak mikir Jadi tetangganya sih gue tutup pintu gitu kan Tutup rumah ya Mohon maaf nih Takut bun Kalo ada uler gitu kan Terus Tapi aku kayak ngerasa kasian gitu loh Aku takut Kebayang gak sih misalnya peliharaan kita lepas Terus kayak mikir Ih Diapain sama orang gak ya Atau gimana gitu kan Takut ya Oh ini dia bilang Oh seneng banget Tadi sebelum kegiatan sempet ketemu Bria Kaka Febi Walaupun singkat ngobrolnya tapi seneng Ya terus aku tanya sama Dei Uler lu ilang semuanya Enggak lah Kak gila ya kata Dia ngomong gitu Terus Aku tanya yang ilang yang mana Zero Aku bilang gitu kan Soalnya kan emang Pake Zero gede banget Kayak Takut gitu kan Terus Dia bilang Enggak ada yang kecil Dia bilang gitu Tapi kasian juga Meskipun aku takut ya Tapi Aku sempet mikir kayak Kasian gitu Kalo misalkan Dimana Terus kayak ada orang Jahat atau gimana kan Dipukul apa gimana Jangan Aku bilang kayak jangan sampai ya Dei Semoga cepet ketemu dah Meskipun aku Fobia uler Cacing gak kalo kecil Enggak enggak Kata Dei itu segini Terus dia yang kayak Masih bisa bertumbuh Dan berkembang gitu loh Ulernya Masih bayi katanya gitu Kabar gimana Bae Emang kena banjir Katanya si Dei sih Enggak gak gara-gara banjir emang Jadi papanya tuh lagi Beresin Apa namanya Beresin Kandang Katanya gitu Terus ulernya sempet dipindahin dulu Ke akwarium yang Kayak Apa sih Pendek gitu loh Akwariumnya Nah dia tuh bisa lompat Terus ulernya lompat Kayak gitu Walau gak lihat tahun depannya Aku bulan depan Last show nya 14 Maret Waneka Pental lagi di cas Udah deh mau merantau Tapi jadi tetangganya pusing Terus aku bilang Nggak terus gimana deh tetangga lo deh Nggak ada yang tau sih Tadi dong Aku kayak Waktu itu yang pas ketemu Zero Bener-bener Aku takut sama ular Tapi aku penasaran Kepo Pengen pegang Gitu Terus Kayak Ya udah aku cuman Sentuh sedikit Terus udah See you 2 shot offline See you guys Yang nanti 2 shot offline dan online 2 shot online nya di tanggal 7 ya 7 Maret Terus yang offline nya tanggal 8 Maret Nggak kepo sama buaya Nggak dong Kayak lucu aja pegang Zero Eh tapi aku merinding Wuh di disco siapa nih Terimakasih Kak Darma Stup 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 Demi lala skip tugas kuliah Yah Oh iya Gini loh guys Aku tuh niatnya kan memang pengen Pental FM ya Tetapi Sekarang itu Kayaknya lebih baik Kalau Tidak Mendengarkan lagu Lagu yang lain gitu loh Jadi kayak aku mikir Sepi banget ya kayaknya kalau Pental FM Tapi nggak ada requestan lagu gitu kan Jadi kayak Tapi emang mungkin itu lebih baik Seperti itu ya Jadi Mungkin nanti next Kalau Pental FM ya Gitu deh Tidak ada lagu Gitu Pakai instrumen kalian Enggak Tapi itu yang serunya Di saat kalian request lagu dan requestan kalian itu Apa ya Ternyata kayak Selera lagu kalian oke oke kok Tapi masih boleh radio Oh ya tentu boleh Tapi aku lagi bingung gitu Kayak Better ngapain ya gitu Gitu sih Gitu sih Emang Ada film horror apa? Pangen Pental Ya tuh Pentalnya lagi di cas Kayaknya dia seneng deh Kayak oke Hei Ini bahagia disitu Nggak aku gangguin Aku film horormu Kenapa sih Star Min? Ada apa sih? Lagi kenapa dah? Nonton Mr. Queen nggak? Belum nih Tapi karena seru banget ya Kocak Banget ya Jangan disiksa aja lagi Hei Hei Hi Akira-san Kau belum tidur Doraemon Stand By Me Part 2 Kocak banget ya Mr. Queen Nanti deh Nanti deh aku nonton Waktu itu sih aku kayak Karena di teater Beberapa kali Si Kalisa nonton Sambil nonton gitu Kayak Dia ketawa terus Terus aku direkomendasiin Sama ada Yang hair do aku Coba nonton deh katanya Sorry Rumah Uma Kalala kapan? Ditunggu aja Diundang ke Nobita Ke acara nikahnya nggak? Kagak Ini lucu banget sih Ini snow-snownya Gemoy Kok lucu sih? Terus darumahnya Ada yang ini juga Beku Aku ocak nih Coba kalo ada pantor beku Tiap dengar suara Kalala Rasanya sayang banget Hi Kauji aye Wah Terima kasih nih siapa yang ngasih disiko Kawawan Eh sumpah, lucu banget ya Beku gitu Thank you for the memories Gimana? Udah aman belum deketnya? Hari Minggu loh Kalala bawain Zanin Sojo terus Insya Allah Nonton terus makanya I don't know your Akenya Frozen Aman, aman, udah Kalala coba jadi ganteng Gak bisa lah Mau nangis loh ya Jangan, eh Starmin diem Bisa gak? False masculine, gak bisa guys Udah lah, aku adanya seperti ini Bedanya empat sama kalala Apa dah? Kayak gitu Kalau Gatau deh Insecure video kalama kalala Kalah ganteng Leh Kalau empat sehat Kalau kalala sempurna Kayak gitu Kayak gitu Ganteng banget sumpah Gak Gak lah Gak Kak Egy Apa nih? Mau cerita cerita apa? Hai GWS-in aku dulu Iyih, kan Mr. Katu GWS Sakit apa? Stup Stup Aduh ya Allah Baru nanya sakit apa di disco Stup Stup Makasih Kak Adren Adren Stup 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 Sumpah Starmine kenapa ya? Kalah baca DM Iya Kemarin Kalisah digombalin Sekarang Digombalin sama siapa? Lambung kumat Oh God Minum obat Asam Wambung Rencana username Susmet ada ide? Ada Tapi Gak tau deh Apa ya Malah gemes rambutnya Aku merasanya udah agak panjangan tau guys Maksudnya Dari aku potong tuh Liat nih Udah mulai Kayak dia bisa keluar-keluar gitu Pas baru potong tuh Enggak gitu Kayak bisa aku Giniin Kayaknya Terus poni Poni aku juga Udah panjangan Baru dua minggu Aku potong Dia udah menyentuh mata Aku masih gak tau Harus aku Potong Atau enggak Jadi tomboy Enggak sih Sebenernya Apa ya Aku emang kayak pengen gitu loh Terus Nyoba aja Segini Sebenernya kemarin-kemarin Aku sempet Kayak Merasa Ih pengen deh Panjang Tapi Ya Yaudah gak sih Kayak kalau rambut Kalau udah dipotong pendek Tinggal nunggu aja Panjang Kalau pengen panjang Kalau ntar di tengah-tengah Ngerasa pengen pendek lagi Tinggal potong lagi Kalau menurut di ucapin HBD Boleh enggak Happy birthday Sobat Halu Ini Danu Hai Kak Danu Kamu polon ya Bukan Aih Lucu banget Seljunya Demi apapun sih Aku baru Baru liat Ya ampun Makan Makan Toppuki Ah Iya Aku tadi Baru makan Satu kali Sih hari Pagi Pagi gak Emut makan Guys Tapi kenyang Apa aku aja Lucu lah Iya apa ya Itu kucing Tapi kenapa Kayasih gak Kak Azra Kak Azra Emutnya ngapain Ngatau nih Katanya abis salju Ada gift koceng Oh iya Oh lucu dong Ntar kucingnya terbang Terbang Gimana sih Kalau lagunya belum di ucapin Happy birthday Happy birthday Kak Reza Sharif Siddiq Gak boleh Sudah makan Sudah makan Sudah makan nasi padang Kak minggu ini Aku tuh makan nasi padang Hari apa ya Makan ya seminggu Sekali Seenggak Aku harus makan nasi padang Serius Kayak Gak bisa Itu Makanan Terenak BTW Kalo Ingat Aku gak Inget lah Kasah Fon Tadi Berenang Gak Berenang Sumpah guys Aku Aku belang banget Nangis Tapi kayak Gak tau kenapa ya Baru ini sih Yang ngerasa Kan aku setelah Sering renang Jadinya tuh Lower back aku Gak seberapa sakit Bahkan Kemarin aku perform Aku bangga sih Kayak Biasanya aku sebelum perform itu Ada minum Pankiller gitu kan Tapi kemarin aku gak sama sekali Dan kayak Ya Sakit sih dikit Tapi dikit doang Gak yang kayak Sampai aku Sakit banget itu Enggak Terus Mungkin itu efek Karena aku juga Udah mulai sering berenang Sama Aku Stretchingnya rajin Seenggaknya tuh Kayak Kalo bangun tidur Aku Sering stretching Meskipun masih Atas kasur Begitu kan Alhamdulillah Seneng banget Seneng banget Meskipun aku kayak Ngerasa Aku Apa namanya Belang Tapi aku kayak Gak apa-apa deh Aku ngerasa Yang penting sehat Ngerasa itu loh Kayak Apa ya Kesehatan tuh Sangat berharga Seneng banget Karena Biasanya tuh Kayak Bangun tidur Aku Rasanya semua Kayak Ya ampun Tapi kayak Sekarang Sekarang Udah mulai mendingan Jadi Seneng Jadi aku mau Usahakan Aku udah gak Konsumsi obat Terus udah Buat merendahkan Rasa sakit Yang Gak jadi great Lo gimana? Iya Eh Bukan gitu Bukan gak jadi Great Menuju sengguh Amin Amin Sehat itu penting Asli Meskipun Ya udahlah ya Gosong Gak apa-apa lah Gak masalah Aku seneng Tapi Kayak Jalan gak sakit Gitu Gue kan udah sembuh Proses Battlegrade Gak gitu guys Nanti aku Encok lagi Gimana Waktu yang Video call Kemarin Last video call itu Kan aku Satu ruangan Sama Kak Baby kan Terus Kayak Kita ngobrol-ngobrolin Kayak Kak Baby nanya Kaku Kamu sakit apa sih Aku cerita kan Iya aku Lowback Gini-gini Terus Dia bilang Ya aku sama dong Tapi Kak Baby tuh Udah sempet MRI Dan Aku tanya Kok bisa Aku bilang Terus Dia bilang juga Kak Baby juga Gak tau kenapa Terus Dia bilang Kan Udah menjelang detik-detik Aku Terakhir banget Malah sakit Terus Aku bilang Ya udah Kak Sedikit lagi Aku bilang Terus Kayak aku saranin Itu aja sih Kak Baby sama-sama Stretching Berenang Dikasih obat juga Katanya Tapi Aku gak tau sih Obat aku sama Kak Baby sama Apa enggak Gitu Kak Baby Faktor U Tapi aku kaget Kayak Kak Baby Ternyata Sakit juga Terus Cepet sembuh deh Kak Baby juga Terlalu aktif Iya Terus aku bilang Jangan pake sepatu tinggi-tinggi Kak Baby Aku bilang gitu kan Terus Kak Baby bilang Kayak Tanggung ya sih Waktu itu juga aku Yang pas dulu Kayak Ngerasanya Gapapalah Gapapa 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 Gatau ya Ada apa-apa Gitu kan Kalian juga Kalau misalkan Kayak ngerasa Ada yang Apa gitu Di Badan kalian Gak enak Apa gimana Better Periksa deh Terus kayak Misalkan udah disaranin Udah disaranin A Yaudah Dijalanin dulu A itu meskipun Ngerasanya kayak Ada kegiatan yang terhambat Apa gimana Tapi Nurutlah Gitu Karena aku kan Gak nurut ya Sama dokternya Jadi begini Nyaker mulu Gapapa Badanku Kurusan Periksa Gak gitu Gimana ya Awal gejalanya Apa Sakit Aku tuh Ngerasain Sakit Di paha aku Sakit banget Sakitnya tuh Yang kayak Pegel Awalnya tuh Kayak pegel Terus kayak Gimana ya Pokoknya aku Ngerasain Apa mungkin Emang karena capek Aja kan Pegel Terus akhirnya Kayak kasih koyo Segala macem Tapi itu Sakitnya Gak meredak Malah Karena kegiatan Terus kan Terus kayak Makin sakit Makin sakit Sampai Sakitnya tuh Kayak ngilu Ngilunya gimana ya Aku gak bisa deskripsiin sih Karena Kayak Misalkan dipegang Disini nih sakitnya Disini sakitnya Enggak gitu Kayak gak berasa Gak tau dimana Tapi sakit Gitu Nah kalau udah Ngerasa-ngerasa Kayak gitu Terus kayak Pokoknya tuh Kayak di persendian Kalian Ngerasa gak enak Atau misalkan otot Apa gimana Udah deh Periksain aja Jangan Ngide-ngide Kayak aku Pakein koyo 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 Gitu ya Jangan Jangan dah Udah pernah ke Fisioterapi Udah dong Aku Fisioter Waktu itu Tapi sekarang Kayak udah jarang Fisio Dan itu Aku banyak Stretching Sama Udah mulai Berenang Ngemar aja Kaki udah gak kuat Iya Tapi kalian harus Sati-atia Karena itu kayak Bisa aja Karena faktor Posisi duduk Yang salah Terus juga Ada apa yang salah Dan itu kayak Kalian lakuin Secara terus-menerus Gitu loh Jadi Bikin dia Jadi sakit Gitu Dulu Dulu Kirain sakit ginjal Ternyata Encok Gimana kan Ming Ming Faktor Umur Nggak juga Tau Udah gak bisa Pake sepatu yang Soalnya keras Kenapa Kan Arendra Dan Iya sih Bener Kalau misalkan Udah ngerasa Udah tau Sakitnya dimana Kalian kan Tetep harus olahraga Kan Aku tuh Waktu itu Ya itu Bandel aja Tetep aja Ngerasa Kayak Oh udah Kok gak apa-apa Pake olahraga Yang ini Ini aja Katanya kan Gerakannya Gak boleh Gitu loh Jadi Sakit lagi Gitu Yang aman-aman Aja deh Tanggal 28 Nanti Fiks sakit Seset Dan Dan Nahan Nangis Ah Jangan Kok sorang Jangan Ruteinitas Setelah tidur Tidur lagi Ya Jangan Dung Vertigo Hati-hati Kak Ijal Papa Aku tuh Waktu itu Sempet Vertigo Dan aku Waktu lagi SMA Itu aku Di rumah Cuma berdua Papa Aduh Kalau Papa Aku lagi Kambuh Aku kayak Takut banget Karena tuh Serem banget Vertigo Jujur Ngeliatnya tuh Aku kayak Panik sendiri Papa Aku kayak Keringetan Terus kayak Gak bisa gerak Bener-bener Yang lemes Katanya Terus Pusing Banget Gitu Makanya Aku gak kebayang Kalau ada yang Kena Vertigo Harus Aware Gak bisa Luang dari Kas Iya bener Iya Kata Starman Cepet Sembuh Gak bisa sakit Amin Semuanya Sembuh Ya Kopi Aku Kayaknya Mau coba Kurangin kopi Coba aja Karena Padahal kemarin Berbinum kopi Kayak Aku tuh Ngerasa Aku Gampang Masuk Angin Gitu loh Gampang Kembung Aku habis Theater Kembung Kayak Ngerasa Gak enak Gitu Perutnya Terus Segampang Kayak Segampang Masuk Angin Gitu Terus Aku kayak Baca-baca Mungkin Karena Lambung Kan Aku Emang Ada Jadi Ada Bermasalah Dengan Lambung Jadi Better Ngurangin Kafein Kopi Jadi Ya udahlah Coba Air putih Anget Aja Bener Padahal Hari ini Tumblr Day Tadi Mampir kok Komardin Ah kan Kebongkar Ya guys Tumblr Day Discoldnya 50% Let's go lah Terus Tadi aku Ih kok Aku bunyi Terus Tadi aku Nggak pesan Kopi Aku Nyobain Eyeshaken Lemon Tea Enak deh Enak deh Serius Kayak Aku langsung mikir Enak deh Tadi pesan Apa Aku Rekomendasiin Lagi Kalau kalian Mau coba Sesuatu Yang segar Menyegarkan Tadi aku Nyobain Eyeshaken Lemon Tea Itu Pilih Tehnya Yang Passion Tea Terus Tambahin Aja Tadi sih Aku ukurannya Yang besar kan Karena kebetulan Lagi Discold Terus Kayak Aku tambahin Dolce Sausnya Two pumps Tapi kalau misalnya Kalian pengen Lebih manis lagi Bisa Tiga atau Empat Pumps Gitu Ada tiga jenis Tea Aku tadi pake Yang Passion Tea Passion Tea Enak Serius Kayak Kayak Aaaaa Banget Barista Bukan Liat-liat aja Orang Coba rekomendasi Rekomendasi Dari orang Terus kayak Coba-coba Bedang jahe Eh bedang jahe Enak banget sih Enak ya Sekoteng Sekoteng enak deh Anget Kayaknya aku Kalau Aku pengen pulang Kalau di Lampung Tinggal Aku pengen Sekoteng Beli Nggak apa-apa Cappuccino Cincau Pernah Enak Sekoteng Enak Enak Espresso Three shot Dek-dekan yang ada Sekoteng 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 Itu deh Pokoknya Wedang 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 Jahe Susu jahe Wedang Ronde Itu enak-enak Si Ih kok jadi pengen Tidak Zanin Zanin Sojunya Keren Makasih ya Ih aku yang Makasih Makasih guys Punya boba Favorit Enggak Karena aku Nggak gitu Suka boba Tapi Apa ya Kalau lagi Kepengen Nggak ngerti Aku kayak Coba liat Yang ada Fresh milk Fresh milknya Kayak Yaudah Itulah Gitu Enak banget Bisa minum kopi Tapi yang Nggak bisa Minum kopi Jangan minum kopi Itu Kak Denny Aku suka tuh Cisti Cisti Aku masih suka Tapi kalau Kayak boba Itu aku Nggak terlalu Sih Kalau lagi Pengen aja Dan itu Kayak mungkin Bisa Dua Atau Tiga Bulan Sekali Isin kerja Semangat Kawawan Cheese Tea All fresh milk Hah Itu apa Kok Martin Tidak Mengerti Nih Makan toastnya Juga Nggak Belum Nyoba Belum Nyoba Bukan toast Yang viral Itu ya Guys Viral Or viral Viral Sesuka lidah Sesuka lidah aja Ngomongnya apa Semangat Aku dong Sabtu depan Suntik vaksin Semangat Kak Azra Suntik vaksin Es cekek Yang pake ini kan Este manis Pake Plastik kan Pake sedotan Pernah lah Itu Itu wajib gak sih Kayak Jajaran wajib Minum Seperti itu Aduh Rambut aku Kenapa sih Tadi Kaneh banget Pone Sampai guys Udah Biarin Terserah Terserah Itu Susu Anget Coba cari Coba cari Kita cari Rekomendasi Kok Martin Tadi Aku kepo Namanya Lucu Baby Oke Ini ukurannya yang short Itu Mikirnya bukan tempat Apa nih Kak Egy Ngomong apa nih Mejiku Hibini I love you Oke Apakah ini Enak Aku coba deh For kids Ada ya Di Indo Ini Rambut terpendek Yes Gak sih Kan aku Pernah botak Waktu Umur 2 tahun Pertanyaannya Gak dibacain Enggak Aku liat Itunya aja Mejiku Hibini I love you Tadi kata Kegi I love you too Botak lagi Eh aku Ada tau Foto Waktu Aku Umur Berapa ya itu 8 8 tahun Pokoknya Pokoknya Kayak kemarin Tiba-tiba Ceci aku Kayak Ngesend Fotonya Gitu lagi Liburan Itu Muka aku Menurut aku Gak ada Beda sih Terus Rambutnya Gitu Rambut pendek Pake Poni Terus Yaudahlah Ya Tapi kocak Gitu Kayak Kayak Bocil Nanti Nanti aku Share Tapi Jangan Yaudahlah Jangan Dibully Jangan Dishare Coba Bentar Kemarin Cece Aku Semua Orang Dewasa Mukanya Kocak Sumpah Kocak Banget Kita Spoiler Nih Eh Sumpah Gak bisa Dih Gak 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 Jadi Makasih Udah Gitu Doang Udah Gak Jadi Share Apa 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 Kok Begitu Dulu Ya Gak Gak Mau Aku Share Aku Krop Pondinya Aja Karena Pondinya Lucu Memuji Diri Sendiri Tapi Aku Kayak Gak Apa Si Dari Dulu Gitu 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 Ternyata Rambutnya Begitu Begitu Saja Rambut Dora Baju Pink Bucu Galak Curang Poni Barkot Starmin Lagi Sakit Gak Starmin PHP Aja Terus Apa Sih Kayak Gi Kayak Muci Muci Apaan Begitu Kenapa Begitu Ya Kecil Banget Guys Aku Gak Ngeh Itu Aku Udah Umur 8 Gitu Kayak Ngiranya Itu Umur 5 Atau Berapa Gitu Itu Lagi Di Pantai Lagi Makan Gitu Tapi Aku Lagi Ngelatin Makan Kanan Kayak Pengen Gitu Dih Lucu Dih Tanda Lahir Aku Kok Aku Gak Bisa Tanda Lahir Ya Gak Ada Tanda Lahir Adanya Bekas Untikan Yang Disini Keliatan Gak Sih Disini Bekas Untikan Aku Bekas Suntikan Ada Ya Tanda Lahir Aku Gak Punya Tanda Lahir Guys Serius Gak Bohong Aku Bingung Makanya Pas Disuntik Takut Gak Tau Soalnya Masih Bayi Disuntik Disuntik Dua Kata Mamaku Tapi Bekas Empat Semua Orang Punya Oke Baik Maaf Tanda Lahir Apa Iyih Kok diambil Dari Ciki Sih Ngacu Baket Kak Deniz Ah Masa Iya Sih Emang Harus Ada Tanda Lahir Kalo Nggak Ada Emang Kenapa Kok Aku Nggak Ada Bekas Suntikan Ya Katakan Nasron Udah Tanya Mama Malah Sih Aku Aja Ngambek Gara-gara Aku Nggak Punya Foto Bayi Masa Masa Aku Foto Pas Udah Umur Satu Tahun Setengah Dua Tahun Gitu Baru Ada Aku Nggak Pernah Foto Bayi Aku Sementara Foto Cece Aku Dari Dari Nol Ya Dari Dia Umur Nol Sampai Dia Umur Berapa Ada Sampai Sekarang Aku Bahas Tau Nggak Kayak Aku Udah Umur 20 Terus Aku Penasaran Aku Bayi Itu Kayak Gimana Gitu Loh Terus Kayak Kata Mama Waktu Itu Kameranya Rusak Alasan Jangan Jangan Dipumut Enggak Enggak Orang Ada Kok Waktu Lahir Aku Anak Yang Nama Papa Aku Ada Foto Satu Tahun Bunuh Ciki Kali Enggak Enggak Orang Nggak Bisa Sih Aku Nggak Bisa Kalau Ngomongin Golongan Darah Karena Golongan Darah Mamaku A Terus Papa Aku B Kalau Golongan Darah Orang Tuh A Sama B Itu Bisa Semuanya Anaknya Terus Kebetulan Aku Golongan Darah O Tapi Aku Tes DNA Ih Hadiah Keciki Enggak Enggak Lah Anak Anak Mama Aku kok Anak Mama Papa Aku kok Bisa 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 Orang Aku kan Belajar Waktu SMA Dari Timun Enggak Lah Enggak 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 ketuker Lah Masa ketuker Orang Aku lahir Malem Emang kenapa Aku lahir malem Lahir malem Terus Langsung Ini kok Dijagain Papa Aku Kok Kata Papa Aku Kan Langsung Diazanin Dapet Gaca Enggak 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 Panik CC CC AB KU O Emang Bisa Semuanya Kalau Golongan Darah Kalau Kalau Mamanya Orang tuanya A sama B Gitu Malem kan Gelap Kan ya Di rumah sakit Ada lampu Anak Siapa Anak 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 Coba Telepon Mama Sudah Malem Sudah Tidur Gak Mungkin Kalau Misalkan Aku Bukan Anak Maha Papaku Pasti Mereka Sudah Seneng Aku Sudah Nggak Dilampung Sudah Di Ini Aja Apa Namanya Didiemin Aja Anak Jangan Tidur Jangan Teh Can Di Pungut Dari Baik Enggak aku orang... apa namanya? sudah lah jangan bikin aku overthinking enggak lah beneran orang mirip kok aku mirip papa aku berpadan 45, gas dan udara aku masih 43, 42 mirip aku mirip papa aku, serius orang ya, pas aku lahir apa namanya hidung aku enggak mancung-mancung banget sih ya guys tapi seenggaknya dilihat dari samping terlihat gitu kan terus hidung cacah aku tuh lebih ke dalam daripada aku terus pas mamaku cerita katanya pas aku lahir kan mamaku naik papaku ke anak-anaknya apa-apa terus papaku jawab sama perempuan tapi ini hidungnya lebih tinggi meskipun aku enggak ada foto bayi tapi yang penting hidungku lebih tinggi daripada cece aku kocak seneng iyalah berarti mirip papaku terus ini kok apa namanya mirip mama juga buktinya kan pada bilang apa namanya kan pada bilang muka aku agak mirip Kayona kan nah muka Kayona itu muka mamaku tuh agak mirip sama muka Kayona berarti aku kan agak mirip sama Kayona ya deh berarti aku juga agak mirip sama mamaku ya berarti aku anak mamaku simple semangat iya semangat kalau muka makasahan na Kayona bukank dong muka 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 Kau mirip Jong Dabin Jauh dong Jauh Mirip kok Aku mirip sama maku Sama papaku juga Tapi mirip Ya bisa ya mirip Udah lah Aku yang penting Ya emang sih mungkin emang bener Dulu kameranya rusak Jadi gak bisa dipake buat foto aku Gak apa Lagian aku katanya pas bayi juga Lahirnya 8 bulan Pasti kecil Terus kayak mamaku mungkin sibuk kali ya Sibuk kan Anaknya lahirnya masih 8 bulan Kayak butuh perhatian lebih Jadi yaudah Kok aku menghibur diri sendiri sih Arigato Ini sama Kak Andre and this Konya stup 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 Buru buru banget Udah mau jadi member Prematur Tapi gak prematur dong Gak sih gak prematur 8 bulan aja Jadi kulit Katanya kulit aku tuh gak yang Gak yang Ini loh Gak yang kulit bayi mulus gitu Agak Agak kayak masih ada kulit-kulit halusnya Yang bisa di Apa namanya Dicabut gitu loh Katanya ceci aku Itu kali jadi sibuk Aku juga 8 bulan Siapa bilang aku udah mau nangis Enggalah Pre-order Tau gak sih yang Iya yang dikletekin gitu Yang kulitnya Itu dah Katanya gitu Kayak ganti kulit gitu Kata cece Paling ntar mau tidur Kepikiran aku anak siapa Enggak Kulit Ari Kok kulit Ari Eh gimana sih Gak tau deh Gak tau namanya apa Jujur Gitu deh pokoknya Aku ngerti lah Cerita-cerita dari mereka tuh Suka gitu Dari mama Papa dan cece Suka aneh Suka dilebih-lebihkan Suka dikurang-kurangin Suka dikata-katain gitu Sama cece Gara-gara itu foto Gara-gara dia punya foto Album fotonya itu 2 Yang bayi itu 2 Album fotonya Dan aku itu 0 Gak ada album foto bayi Gitu Terus aku kayak Dia andelannya itu sih Kalo mau ngatain aku Kayak Ya bening gue punya foto bayi Jahat Biasalah Biasalah Diskriminasi Anak bungsu dicenggin mulu Iya Tapi yaudahlah Gak apa-apa Untung bapakku fotografer Enak banget kayak jalan Kalo aku Gak tau sih Aku pas lah Gak punya foto bayi B aja Gak bisa gitu Kawinot Harus tau Gimana foto Waktu bayi Kayak pengen liat Gitu Mengapa Semua Menangis Biasalah Tapi sekarang foto Kalo di mana-mana Alhamdulillah Kenapa kalian nyaut Gak Salah Semua Telat Aku gak balik foto bayiku Soalnya lucu banget Kayak Iya kan Pasti lucu kan Poto anak bayi Kalau waktu ayah Sama ibunya nikah Kok gak dateng Apa ini Kuku kakak Yaudah ya Kita senasib Berarti yang Gak punya foto bayi Udah Hai kalala Hai Kok namanya Vioni dah Emang Vioni Beneran Kayaknya bukan sih Aku ada foto tetangga Leh Lala Fajar Sang idola Megang apa Megang Aku nari Ini aku kak Emang Vioni Emang beneran Vioni Hai Vio Seriusan Bungong time Emang iya Hai Vioni Beneran Vioni gak sih Kayaknya gak deh Kata kuku kakak Kuku kakak Gitu Enggak Oh bukan Bohong Cosplay Vioni lagi showroom Oke baik Stup 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 Makasih kadar Mak Stup 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 Ah di Disco guys Stup 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 Ya Makasih Kakakak Rawondong Gak mau eeeh Hai Sumpah ini snownya lucu banget dari tadi Percaya aja kalo bodoh ntar diculik Kalala mana sih bengek Iya lagi di cas Love you Kalala, love you too Bikin otoke challenge Namu joa Ochoke ochoke Niga namu yepo Ochoke ochoke Narermanah Kayak aku udah ga lucu gitu Gak bisa, udah deh makasih Gak kayak gue yang disuruh Kayak gian disuruh Heeh Pernah nyoba makan basi belum Pasti pernah sih tergigit Aku lupa tapi apa Ochoke senggake Ochoke senggake Hehehe Terus kayak Aku bikinnya landscape Nge-portrait Terus kayak gimana dong Mau aku upload tapi malu Udah bikinnya Nge-portrait Bikin baru Nge-portrait Kayaknya pas aku nonton lagi Kayak gitu Upload 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 Ya udah Ntar aku upload ya yang itu Itu benar-benar tanpa di-edit, tanpa apapun Gatau apa gerakannya, kayak cuman aku sering denger lagunya Besok deh, udah malam HP-nya kan dipake nih, gak bisa upload Di-draft Share Iya, iya, iya Ampun Percobaan keberapa tuh Sekali, aku kayak sekali Terus, gak mau deh Gimana dong Bapakku nanya kamu siapa Lo kok, ditanya Sugar, rasu, anak kalala Alalah, Kak Egy Bedanya kalo udah unyel-unyel pipi Pipi aku tuh semakin hari, semakin gak bisa dikontrol gitu loh guys Kayak aku berharap dia kecil lagi kayak waktu itu Tapi gak bisa, yaudah gak apa-apa Kok makin lucu aja sih Gimana nih, kenapa ya Kenapa ya Siapa bilang, aku lucu Enggak guys, gak lucu guys Aku kadang mikir Ternyata seperti ini ya Dulu tuh Pas tewetnya gitu-gitu aku masih di Kepang 2 Sekarang udah gak Kenapa ya Dulu bisa kepikiran Kepang 2 Dulu tuh karena mikirnya gak apa Enak aja kalo di Kepang gitu Kayak udah Simple Gak bakal rusak-rusak Gitu Mau disimpen di kantong Jangan dong Lebih senang dianggap tua atau muda Apa aja deh Aku pasrah Poni barcode Lu rebutnya panjang Kakek Esya, lucu banget sih Pocah banget ya Iya Pasti kawinot Jangan ketawa Disken keluar apa tuh Poni Aku sering anggap anak SMA Aku sedih Ya gak apa-apa Kayaknya aku udah anggap anak SMP Terus kemarin itu kan Ini ya sama Puel ya Sama Zahra Perform kan Lagu I Don't Know Ya Ken Fajar Sang Idola Itu aku nari bareng dia Terus kan sebelah nama dia Pas lagi GR Pas lagi yang di Part di lidah gitu Di jembatan ya Stage yang di pojok Itu aku kan berdoa sama dia Pas lagi GR aku sampe kayak kaget Tinggi banget nih anak Sampai kayak Ini lah Ini siapa yang Umurnya Berapa sih dia umurnya 15 ya 15 tahun gitu Kayak Dia tinggi banget Bener-bener tinggi banget Aku sampe kayak Gak perlu namanya tuh gini Well Tapi lucu Tapi masih kecil Tapi Ya lucu banget Mau 15 tuh kan Tapi gitu ngomong Langsung Dengar suaranya kayak Oke Memang masih kecil Memang masih kecil gitu Tapi dulu pas ke Pinala Kaget ya Tahun 2000 Kenapa gitu Kak Wisdi Titan Puel Puel tinggi Ya asli Puel tuh tinggi banget Aku sampe Tapi suaranya guys Suaranya Masih kecil banget Kayak Iya Gatau Bener-bener kayak gitu Suaranya kayak gitu Aku sering banget Mencandain dia sih Kalau dia lagi ngomong Terus kemarin ya Dia Kan dia mau jalan ke Ini kan Ke tempat dia Ganti baju Ke stationnya dia gitu Terus dia tuh Nggak tau kayak gini kan Ngelatin aku Terus dia gini Gitu Ke aku Kayak Eh bro Gitu Kocak banget Karena kecil Sumpah Aku sampe kayak Kenapa Aku kan sama Kalisa Kan diem Terus dia langsung kayak gitu Berhenti Ngakak banget Sumpah Aku sama Kalisa Sampe ngakak banget Kenapa Terus dia cuman Gitu 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 doang Udah Aduh Aduh Kirain Sumuran Yori Aku Sumuran Yori Ya kali Pas Lagu ke-12 Pasalankal Puel Gimana itu Untung Z sih Z aja udah tinggi banget Jago banget Tiruin Puel Emang dia gitu Duduk Kakak 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 Kalau ini Bener gak Suaranya gitu guys Gak bisa Aku kaget Pas pertama kali sih Pertama kali denger suara dia Yang Aku kaget banget Sampai Bener Aku kayak Kenapa Gitu 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 Emang suaranya begitu ya Mirip Mirip Tapi emang gitu Lucu Kalau misalkan Ngeliat Ngeliat anaknya Itu gak nyangka Gak nyangka Dia masih umur 15 Well Lucu deh Senang gitu Kalau ngeliat dia Marsha Kalau Marsha Itu agak Berikut aku agak Gak dewasa sih Waktu itu juga dia sempet Kayak nanyain Blocking gitu kan Sama aku Ngobrol biasa sih Cuman Apa ya Dia anaknya Bisa sih Bisa ngebawa yang Kayak Easy going gitu sih Menurut aku Gak Apa ya Gak Gak nervous Gak nervous Kayak gak sungkan gitu loh Buat Ngobrol yang asik gitu Sama Kakaknya Kayak gini Nambah umur Kayak gini Umur apa ya Jangan deh Jangan nanya Maaf Kayak gini Gimana Ngobrol sama Kak Baby Aku Aku jarang banget kan Ngobrol sama Kak Baby Maksudnya Bukan gak pernah Tapi lebih tepatnya Jarang sih Kayak Baru yang kemarin itu Kayak udah terakhir banget ya Yaudah ngobrol aja Seru sih Lucu Kak Baby Oh Kak Aegis Umuran Puel Baik Banyak deh Siapa lagi ya Asel Aku juga suka tuh Suaranya Asel The Real Aduh Kayak aku pengen Seperti itu Sumpah Suara Asel tuh Yang lembut banget Gak bisa Aku gak bisa nyuruhin ya Sumpah Aku gak bisa Kalo Asel Pokoknya dia Gitu deh Tenggung Gak sih Asel sama aku Baik-baik aja Maksudnya Apa ya Sopan banget Sopan banget Kocak Sama Azizi Sama Azizi baru ya Dia Apa namanya Aktif ya Gak bisa nyuruhin ya Yori Yori ya gitulah Yori tuh Baru ngomong Nama Yori Itu kayak langsung Di otak aku Berisi Tapi Tetep aku Paling sayang Nama Yori Kan aku tuh Denial sih Kalo depan dia Aku gak mau Kayak Apa sih Pasti aku gitu Dia kan selalu Waktu Apa namanya Aku Potok rambut Kayak Wah Sedih Kayak gitu Terus Ya udah Aku kayak cuman Dua berisik Oh gituin Tapi dia seneng Nempel-nempel Sama aku Iya kan Anak anda sendiri Iya Anak aku Mau Banyak adik-adik lucu Aku paling sayang Sama Yori Tapi selalu Aku bilang Berisik Tapi dia kayak Apaan sih Aku kan cuman Kayak gini Dia kayak gitu Kalo dia kesel Misalkan akan aku Selalu marahin dia Gitu kan Kayak Negor dia Ih Berisik-berisik Dia sebel Tapi gak bisa marah juga Jadi dia masih Kayak Cuman ngomong Kayak Ya apa sih Aku kan cuman Kayak gini Dia ngomongnya gitu Lucu Mereka paling sayang Nama Yori Karena dari awal Sama aku Terus kayak Emang Ya udah Anak aku Mute Christy Mute Christy lucu sih Kalo Apa nanya Kalo mute tuh Dia Apa ya Kalo sama aku gak Terlalu anak-anak banget Anak-anak sih Mesti keliatan anak-anaknya Tapi Bisa yang ngobrol Apa sih Gimana ya Dia kayak orang dewasa juga gitu Kalo Christy Lucu sih Kiti juga lucu Kalo ketemu aku Pasti Kalawa Lucu banget Itu juga ya Bongsor banget tuh Anak Aduh Itu juga tinggi banget sih Christy Kayak Mereka tuh Mesti bisa tinggi lagi Dan Keren dah pokoknya Si Christy Alakawaii Hai Yuki-sang Nangas kalo bahas Yori Saya Fiori Yori Yori Kawaii Terus Christy tuh Apa ya Christy juga sih Kayak Kayak adek banget Pokoknya Suka bongong juga kan Jadi lucu Lucu banget Lucu deh pokoknya Siapa Cika Kalo Cika Cika Karena dia Dia juga ya Kenapa ya Aku mikir semuanya tuh tinggi-tinggi Jadi Cika Kalo Cika tuh Apa ya Dia tuh anggap aku kakak Tapi Kayak adek gitu deh Gatau deh Karena dia mungkin merasa aku Lebih pedak daripada dia ya Jadi Kayak aku juga ngeliatnya Kayak aku malah ngerasanya Kakaknya Cika gitu Baik banget sih Cika juga Kemarin ketemu Cika sebentar sih Terus nge-ngar aku gitu Aku kayak gak nge-ngar siapa gitu kan Terus kayak Cika Cantik banget Aku pertama kali ngeliat Cika Serius kayak mikir Ini Chelsea Slan ya Mirip guys Menurut aku Cantik banget Tengkar peran Serius Cika Cakep dah Kalo Cika emang Kalau udah 20 tahun Juga menyusut Enggak sih Aku Enggak 20 tahun Juga menyusut Badrun Kalo Vivi Aku dari awal Pertama kali sama Vivi Jadi kayak Ya Apa ya Baik aja Gitu Maksudnya emang baik Terus kayak Bisa Ngobrol Ya karena seumuran ya Jadi ngobrol bener-bener temen Gitu loh Sama Vivi Dia tau tuh Aku pengen banget Potong kayak gini kan Terus waktu itu kayak Pas aku habis potong Terus kan ketemu dia kayak Jadi juga lu Dibondolin rambutnya Dia ngomong gitu Kan udah lama Karena aku emang pengen Cerita juga sama dia Kak Egy bukannya Gabby Kenapa tuh Kak Egy Eril Ci Eril Ci Eril Apa ya Emang kocak ya Jadi yaudah Kocak aja Elie Kalau Elie itu Karena dari awal Sama aku juga Terus dia Apa Sama-sama Suka Korea kan Jadi nyambung Apalagi dia kayak Korea Dari lama gitu loh Terus aku juga dari lama kan Karena yang Anak-anak kecilnya itu kayak Iori gitu-gitu kan suka Korea juga Tapi Gak yang selama aku sama Elie gitu kan Jadi kayak pas Nostalgiain Lagu-lagu Korea lama tuh Sama Elie seru Seru banget Jesslin 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 itu Kalau udah deket Seru banget Dan dia orangnya kayak gimana ya Kalau udah deket kayak bisa cepat-cepat banget sih Kadang kalau cerita sama dia suka Sedih Tertohok Oke Jess Gitu Ya Ya Oke oke Day Aku lupa Oh aku ingetnya Day itu Pas lagi audisi Sempet ketemu sama Day Dan dia yang Diem banget gitu kan Mukanya Mukanya Terus maksudnya Ini ya udah Sering cerita-cerita terus Dari awal Apa ya Sering sih cerita-cerita sama Day Dia orangnya seru Nyambung gitu Dan aku Aku kaget sih Dia masih dibawa aku Sipun cuma setahun Karena emang Kayak seumuran aja Berasa seumuran aja Kalau sama Day Gitu Gitu deh Jadi kakak nama Yori deh Besok kak nama Yori gak ya Lo besok ada kegiatan Terus kayak Lupa Ada jadwal Ya gak syarum dong Besok Gak kayaknya Halo Halo Telepon Yori udah malem lah Anak kecil suruh tidur aja Soalnya tuh Tapi Yori ya Kalau dari awal sama aku sih Maksudnya Dia Gak yang seanak kecil itu Gitu Enak juga deh cek cerita Dewasa kok Terus ya Dia tuh Pinter deh Apa namanya Naik Naik kereta sendiri Aku sampe kayak Aduh hati-hati Tenang aja Aku kan sering sendirian Gitu Terus kayak Iya 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 Karena kecil Dewasa pemikirannya Iya Bocil Tapi jiwanya gak bocil Iya Dia gitu Mandiri sih Ini Yori jiwanya keras Begitulah Tapi dia lucu sih Emang Kayak gitu Suaranya juga gitu kan Kangen Yori Takut diculik Kalala boleh minjem hp gak Dia gitu tuh Kalau lagi Pasti ada aja Boleh minjem hp gak Lucu dah Kangen Kalala Ladi tadi ini Saya nonton showroom aku Diani Kalau Kak Diani Emang dia friendly sih Ke semua orang Kayak Dari awal Banget Gen 7 Itu Kayak senior Yang Langsung Bisa akrab Gitu Ke siapapun Sama Juli juga gitu Terus Kalala jawab gimana Kalau Yori pinjem hp Yori pinjem hp Yaudah aku kasih Gitu Semangat lagi Kalau Gaby Kagebi Kagebi aku kira awalnya Kayak jutek gitu loh Tapi enggak Jauh Jauh dari kata jutek Udah ya Kayak gi ya Bener bener Udah lah Aku bingung guys Kalian Ini panas otak aku Karena kalian Secara tidak langsung Kalian nanya gitu Aku jadi berpikir gitu Mengulang-ulang lagi Apa ya Panas guys Otakku guys Kayak aku Ini saya memang inget Oh my god Mikir terus Asli aku sampai Dari yang jawab Kayak ini Ini saya mikir Apa ya Karena Lupa Asipnya kelihatan sih Kasih mana Udah tua Bener bener ya Kayak gi Enggak gitu Kalau Ayana Kayana juga Aku awalnya Takut banget Sama Kayana Terus kayak Pas lagi sirkus Sirkus pertama kali Yang tim Titu Ke Bandung kan Nah terus Kayak kan Semua pada Ini tuh Pada Apa sih Pada Udah ngetag Temen sekamar Gitu kan Dan Aku dikabarin gitu Kayak Aku sekamarnya Sama Kayana Aku kaget banget Kayak Gimana ini Terus abis itu Yaudah lah ya Gitu Terus pas udah Sekamar Tapi ternyata Ya itu Si Kapten Sangat-sangat baik Hmm Kauin Kayana Banget Kayak The best The best The best The best banget Si Kayana Bener-bener yang Gitu deh Aku sampe Gak bisa Gak bisa Mendeskripsikan Kayana Karena sebaik itu Kayak Biar ini Kalia Apa namanya Pendekatan Kalia Gitu kan Terus aku sharing-sharing Banyak cerita Kayana juga sharing-sharing Gitu Kayak Ya gini-gini Kayana tuh Bener-bener gak Ngepelit Ngepelit Buat sharing Apapun gitu loh Gitu Kangen Kayana Aku juga kangen Banget Kemarin sampe ketemu Pas Kayana sempet ke teater Aku kayak langsung keluar Cuman keluar Gak ada Kayana Kayana Gitu Kalau kata chill Kata chill Pertama kali Aku berkomunikasi Dengan kata chill itu Kata chill Nanya Ada Minyak kayu putih Gak Terus aku kan Emang aku juga orangnya Gitu kan Aku kan tuh bilang Gampang banget masuk angin Kayak aku bawa-bawa aja Terus aku bawa Terus aku kasih pinjem Eh maksudnya Kasih ke Apa namanya Kasih ke Kata chill kan Sudah Aku kira golok banget ya Katanya juga Seru banget Bahkan kemarin Akhirnya ketemu lagi Oke langsung Weh Ini negara aku gitu Aku kaget banget Ada kapan kak Suka nular ketawa Kayana Iya iya Kayana ketawanya Weh Iya itu kapan kak Tiba-tiba gitu Noel aku Weh Eh kapan kak Guys Kayak 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 Pokoknya baik-baik sih Kalau di tim T itu aku kayak Emang awalnya diem aja sih Gitu kan Tapi ya karena waktu itu juga TWT aku selalu ikut Terus akhirnya masuk tim T Latihan terus sama tim T Lama-lama udah Ya udah Kenal deket gitu Sampai sekarang pun kayak Kita tetep Fresh speech Komunikasinya baik Selalu merencanakan Untuk pergi bersama Tapi belum ada waktu yang tepat Dari kapan ya Dari tahun kemarin Aduh Maaf ya guys Tenggolah Aku lagi agak sakit Biasa Sampai aku kayak puyeng banget Neliatin kalian Ya ya Sub dulu ya guys Panas nih Pala SDS Dipegang Berasep nih Kau inot Kenapa dah Kocak Si bengal Udah makan belum Tadi sih udah Gatau mungkin Kalau abisin aku Merasa lapar Aku akan makan Tapi kayaknya enggak Keinget video Kala bilang S Terus ke Zizi Dia tuh lagi mau jajan Nyari es krim Kak Teddy dong Kenapa Kak Teddy Kak Teddy Bapake Hai Kak Lala Halo Astros Kauin 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 Wai Fansnya sama Opa Kak siapa tadi yang nanyain? Kak Dharma Udah main ke rumah Oma Ditunggu aja Opa Ini fansnya Opa ya Opa Super duper duper Gak ngerti lagi deh Super duper 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 sabar baik Gak tau Gak ngerti lagi Serius Aku fans Opa Durah si rumah Umanya sejam dong Kak Request sama si Umanya Kenal sama Kak Imam Ini lama Sampe Kak Imam Kalian cek TikToknya Kak Imam Yang pernah ke teater ya Yang kenal sama Kak Imam Kalian lihatlah TikToknya Kak Imam Halo Rekomendasi parfumnya neutral dong Parfum Aku gak bisa sebut merk lah Dura Durasi kalah satu jam Kelamaan ya Rumah Umah satu jam juga akunya Gitu Gitu Siapa tadi Ada yang bilang Salamin ke Farendi White Opa Bener-bener ya Bener-bener ya Hehehe Rumah Umanya satu jam jadi rumah Lala Hehehe 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 Gakak Hehehe Aduh Hehehe Rumah Lala Pernah pingsan gak Enggak 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 Lumayan Tapi ntar lagi Dech Kita laju lah Udah malem juga ya Tau-tau jam 11 aja Hehehe Rumah Umah satu jam ntar jadi Pental FM Hehehe 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 Jadi Umah ini tanya-tanya Hehehe 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 Aduh Hehehe Hehehe Kok ngakak sih Hehehe 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 Pentalnya mana Masih di cas Dia jauh disitu Aku cas Terus kayak dia Tidur Dia lagi tidur sih posisinya Kayaknya dia ini deh Apa namanya Seneng banget deh Yes Itu orang live showroom Tapi Gue lagi di cas Maksudnya gitu Jadi dia tidak ada Tidak ada Apa ya Hehehe Pergemasan antara Aku dan Pental Pada hari ini Nama sih Hehehe 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 Maaf Maaf Hehehe Kala-kala kak kurang garamnya Lagi main Valorant Ya udah Pergemasan sama dengan penyiksakan Engga Engga Pergemasan Hehehe Ayang Pental Hehehe 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 Singantuk Dokter Pental Eh kok ada dokter pentol Eh itu lucu dah Afanya Pental juga Pental tuh lampu tidur Iya, lampu tidur Engga loh, gak ada Aku tuh sayang tau sama si Pental Kayak Luf Ada dokternya takut Pas ken lagi Aduh, kok ketawanya bengik dah Kasian Cuma rasa sayangnya berlebihan Sayang banget tau Pental Gak dikeplakin Engga Astaga, kalian ini Terima kasih Kau sama terda rumahnya Banyak banget 23.08 Sudah jam 11.08 Apalah Gak apa-apa Dokter Pental takut Maaf ya Kalo Pentalnya aku Terlalu sayang Aku abisin Jangan ikutnya Cus Kak kurang garam Masih main Genshin gak Belum main lagi Gak usah tanya-tanya aku Sayang siapa ya Emma Diem Kagi Kok jadi sapi Kalah dan Pental Toxic relationship Enak aja Enggak Enggak Orang Aku sayang Aku Lush Lush Iya gak disiksa Cus Cus Tower Desu Kak kurang garam Niche Lala Iya kenapa Parah banget Aku suka sapi Enggak apa-apa Nanya doang Kayak Gialah Sensi banget Moshi Moshi Masih merasakan ada Ava Showroom Pental Enggak ya Yang tadi loh Si Apa namanya Kak Apa Nanti dokter Pental Itu Dia agak mirip Pental Gitu Jangan jahat-jahat Sama adik aku Dia tuh Kayak Gitu Bukan dong Kak kurang garam Ini Ngelek Apakah Yang bengong-bengong Tuh Yang dokter Pental Kalian liat gak Dia apanya Tapi Pake wik gitu Si Bang Nomor berapa Apanya Kak kurang garam Dokter Pental 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 kan makanan Jadi Ada Apa sih Kayak sticker Karakter sticker Gitu Dia tuh namanya QB Tapi Kayak Rata-rata Orang bilang Dia tuh Pental Jadi aku kayak Daripada ribet kan Ngomong QB Jadi kayak Lebih enak Ngomongnya Pental Pakai wiki ya Tadi QB-nya Q U B Y Q U Kayaknya deh QB Ya gitu Untung bukan Tuyo Bukan lah Bukan yang QB itu Guys aku gak ngerti Kalian Ngomongin QB yang mana Bingong Lurutu namanya QB Ini namanya QB QB Q U B Y Mau apa lah Mau Pental Ceritas tuh dia Baterainya habis Apa kayak G Kalala tau gak bedanya 9 sama Kalala Apa kayak G Apa Bedanya apa Mingung Diem tuh Kayak Giner bener ya Ditanya Kalau 9 main Kalau Kalala main Telat ya reaksinya ya Makasih Kayak G Gitu Lagi Drakor apa Lagi gak Drakor Setelah True Beauty Pikir dulu Bun Bedanya hari Senin Sama Kalala Sama Kalala Apa Nggak ada jok digombalin Malah nge-like Emang harus respon Gimana sih Aku bingung tau Berikatan cinta sama If Duh If Kak Egy Kak Egy kemarin Nge-gombbalin Kalisa Ya terserah Kak Egy aja Situasi Kenapa air mata bening Kata Dokter Pento Nggak tau ya Mau bersin Nggak jadi Nggak enak Banget rasanya Aduh 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 Rasanya tuh Karena Kalo Ijo Air Maca Terere Rew Irhamkallah Tapi Belum Cepat Bersin Kalo Kalo tau nggak Aku nggak tau Serat-serat Aku udah nggak pilak Tapi Masih sering sakit Tenggorokan Gue punya Adil Setiap Lepada Susah Bersin Cepat Kawinat Suka Jam tangan Nggak Suka Tapi aku jarang Pake Jam tangan Kayak Kalo emang Rasa outfitnya Lagi Butuh Jam tangan Aku pake Nggak jisuh Nggak Lo sama Susah Bersin Teri Itu kayak Udah Kayak Mau klimaks Gitu Lo kayak Nggak jadi Bersin Bye Kalau suka jam Nining pun Tertawa Dan aku hanya Diam Dan membisu Ingin Kumaki Diriku Sendiri Climax 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 Apa nih Mau bersin Tadi Masih gatel Hidungnya Asli Ini Aduh Kayak disini Nih gatelnya Tapi Nggak bisa Nggak bisa bersin Tuh merah Hidung Tunggu Tunggu Larik Larik Pas lagu dong Stup Stup Kau sama Makasih Terima kasih Stup 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 Kenapa sih Kenapa 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 Pancing Aja Bersih Tapi campur Nguat Guys Maaf ya Kurang Ini Kayaknya kurang Air Cium Merica Oh Iya Ya Nggak 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 Minum Hoam Mulai merah Hidungnya Bersin Tadi Gatau Nggak 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 Minum Tidur Kurang Lada Pake Bulu Kemoceng Aduh Boboyu 2 menit 2 menit lagi 2 menit lagi Tangguh banget ya 12 menit lagi Bubar Alah pedes Aku lebih suka pedes 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 Workout Tadi Tadi Sujur Sebelum Aku Apa Namanya Showroom Ini Karena Aku Tadi Maskeran Dulu Kan Terus Sambil Tunggu Maskernya Kering Aku Plank Kayak Aku Mulai Coba Rajin Olahraga Ya Meskipun 5 menit 10 menit Kalau Workout Yang ringan Tidak Masalah Gitu Tidak Lantuk Lumayan Bentar Lagi Plank Pas Maskeran Jadi Aku tuh Waktu itu Diajarin Plank Biar Kuat Plank Misalkan Kita Timerin Planknya Mau Misalnya 3 menit 3 menit Itu yang Gak Full Plank Yang Diem 3 menit Gitu Guys Itu juga Aku Gak Kuat Jadi Misalnya 3 menit 3 menit Ini Aku Variasiin Misalkan 1 menit Yang Biasa Terus 30 menit Yang Side Plank Yang Kanan Terus Eh 30 menit 30 detik 30 menit Plank Seram juga 1 menit Pertama Misalkan Planknya Yang normal Yang biasa Terus Misalkan Terus 30 detik Kemudian Yang Side Plank Yang Kanan Dulu Terus 30 detik Selanjutnya Side Plank Yang Kiri Terus Misalkan 30 detik Lagi Yang Up And Down Plank Terus Set 30 detik Lagi Aku Ini Apa Namanya Aku Jangan lupa Namanya Apa Ya pokoknya Kalan kiri Kalan kiri Gitu Plank Gak Gak 30 menit Jadi Kayak 3 menit Yaudah Gitu Yang penting Itu Ini Ya Si Apa Namanya Posturnya Pas lagi Plank Itu Bener Jadi Meskipun Cuman 30 detik 1 menit Ya Gak Apa Gitu Plank 30 menit Gak Cuman Perut Gak Kotak Kotak Bunggung Juga Itu Bagus Buat Core Nah Kenapa Aku Itu Lower Back Suka Sakit Karena Core Aku Itu Gak Kuat Gitu Jadi Cara Nguatin Core Itu Ya Pake Latihan Latihan Core Gitu Dan Plank Bagus Banget Jadi Kalau Plank Udah Mulai Rajinan Lagi Sih Harus Ya Itu Prank Selamat Anda Kena Plank Aku Suka Kenapa Kenapa Nah Aku Kurang Garam Core Itu Apa Seperti Namanya Core Itu Pusat Jadi Kayak Di Otot Apa Si Otot Bukan Perut Di perut Si Jujur Jujur Di perut Itu Otot Core Namanya Gitu Deh Terus Kuat Kalau Otot Core Kuat Otomatis Itu Punggung Nya Juga Kuat Gitu Latihan Back Juga Harus Biar Nggak Sakit Karena Kalau Ototnya Dilatih Ototnya Kuat Pasti Jadi Nggak Nggak Mudah Sakit Gitu Itu Kur Ya Cerny Lama Masih Sembuh Semangat Iya Makanya Diamond Push Up Bisa Bisa Aku Dari Push Up Tapi Nggak Tau Ya Dulu Si Bisa Push Up Yang Kayak Push Up Bener-bener Push Up Aku Belum Full Push Up Gitu Ya Belum Satu Kali Aja Aku Udah Bisa Seneng Banget Semangat Sembuh Iya Bikin Yang kayak cuman Kayak Yang penting gue ngasih gitu, enggak aku gak mau yang kayak gitu Gerakan-gerakan kayak gitu Juga kalau misalnya aku nyatainya salah kan Kasian gitu Masih belajar guys Alexis Ren Panutan aku tuh Tapi workout dia parah Alexis Ren Kalian juga kayak kalau misalkan melihat workout ini akan mengecilkan ini akan mengecilkan itu Kayak jangan terlalu percaya langsung gitu Kayak gak ada workout yang hanya bisa mengecilkan satu bagian di tubuh Misalkan gerakan ini nanti langan kalian akan kecil gitu Enggak gitu caranya Kalau fat loss ya bakal secara menyeluruh fat loss gitu Kalian fatnya bakal berkurang Gak bisa kalian mau ngecilin perut doang Mau ngecilin paha doang Langan doang Apa doang apa doang Itu gak bisa Paling utama sih Workout yang emang kalian suka gitu Olahraga yang emang kalian suka Jadi Enak Gitu misalkan kalian Oke baterai Baterai aku tinggal 20% Tapi aku lanjutin sebentar ya Kalau misalkan kalian suka yang saya renang ya renang Kalau kalian sukanya Lari ya lari Apa aja misalnya kan suka outdoor lari Atau volley Main bola Segala macem Ya Itu kan olahraga gitu Bagus buat tubuh Itu dulu sih Urusan kalian misalkan pengen Aku pengen kotak-kotak Aku pengen ini Aku pengen ini Pasti ntar bisa Malam cila Wah Kak James Anda berdatang Saya sudah mau Udahan Gitu Makanan juga mesti dijaga Sebenernya Emang harus dari makanan sih Gak perlu yang kayak Clean food banget Gak pake garam Makan gak boleh digoreng Rebus-rebusan aja Itu juga gak gitu Gak gitu ya Misalnya terus makan 70% sayur aja 70% sayur 30% protein Karbonnya gak ada Itu juga gak boleh Emang better Makanan yang di Kayak di grill Yang paling Grill Rebus gitu Kayak digoreng itu ya terakhirlah Ataupun kalau misalnya Mau digoreng Gak terlalu banyak minyak Gak yang deep fried Gitu kan Jadi Tapi kalau misalkan kalian Misalnya yang di rumah gitu Yang masih sama orang tua Apa gimana dimasakin mamanya Tempe goreng Bikan goreng Yang apa Makan aja Gitu Gak masalah Yang penting ya Di piring itu Emang ada Karbo ada Protein ada Lemaknya ada Gitu Makan temen Gak boleh dong Yang penting kontrol Iya sih Kayak Ya itu Defisit Sudah gampang ya Kalau misalkan paham Aku juga masih kayak Belajar-belajar banget sih Kayak aku tuh Ngeh sih Ngerti gitu Konsepnya Kalau misalkan Mau ini Mau ini Mau ini Yaudah Kalori defisit Olahraga Makanin bener Gitu loh Tapi Ngejalaninnya emang Harus manget Banyak Taik dan turunnya Ada dikala Kita kayak Pengen makan Ini pengen makan Itu Gitu kan Aku ngerti Makan temen Nol kalori Terus ya Air Harus banyak juga Air putih Terus kayak Liat Apa ya Bukan bentuk Lebih ke Kayak Jenis Tubuh kalian tuh Yang masuk ke Yang mana sih Ektomorf Endomorf Mesomorf Yang gitu-gitu Kayak ada Orang Yang Gak bisa gemuk Mau makan Apa aja Kurus Terus kayak Dia olahraga Cepat Ngebentuknya Ada yang kayak gitu Tapi Ada juga Yang Cepat Ngebentuk Cepat Turunnya Tapi cepat Naik juga Ada Ada yang Susah turun Dan Susah turun Susah naik Ada yang Susah turun Gampang naik Macem-macem Gitu Gak bisa Bahasa Inggris Eh gak gitu Ya Ntar ya Tapi Ntar Dijalanin aja Susah turun Gampang naik Tapi yang paling utama lagi Harus seneng Sama diri sendiri Aku juga kadang Kayak ngerasa Ah genut banget ya Tapi mikir lagi Kayak Yaudah Mau 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 apa Gitu Kayak Yaudah Yang lagi Diet Semangat Diet Buat Sehat Terlalu edik Sama olahraga Juga porang baik Sih Kalau bukan kita yang Sanyang sama diri sendiri Siapa lagi Benar Betul-betul tadi Baterai aku udah 20% loh Makanya sempet Nge-lag gitu Kayak udah mau setengah 12 ya Ya Kak James baru join Tidak mau kelar Olahraga buat sehat itu utama Ya kayak Aku akhirnya renang Kayak Yaudah Renang Kan meskipun aku Belang Mau Alahraga Sekibat aku belang Tapi yang penting Aku sehat Maaf deh Gak apa-apa Next ya Kak James Nanti deh kapan-kapan Kita sharing-sharing lagi ya Guys Kayaknya Aku memang harus Belajar lagi Wih Gak gitu dong Kak James Langsung di dua Iya Iya Kita Ini dulu deh SS SS yuk SS ya Satu dua tiga Hmm Cukup banget deh Gak ya Satu dua tiga Aku ya Skinny chat sendiri Satu dua Tiga Tidak 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 Lah ketutupan ya Ulang 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 Tidak Tadi Ada Ini Komennya Satu dua Tiga Tutupin pipi Gak apa Lagi ya Satu Dua Tiga Ini deh Apa namanya Absen Kita absen ya Dalam banget ini Gak absen Gak absen Hai Terima kasih semuanya Yang sudah menonton Showroom aku yang Ngegabut lagi Yang kesekian kalinya Terima kasih Aku mau absen sekarang Nomor satu Ada Kak Kuranggaram Kak Andrean Habis itu ada Kak Dharma Kak Osama Kak Pukurata Kak Jip-Jip Kak Kak Nasron Ada Kak Susan Ada Kak Denis Ada Kak DDS Kak Laluf Ada Kak Amrul Kak Met Kak Hanif Kak Wawan Kak Egi Ada Akirasang Ada Kak Anggazel Kak Tedias Kak Arif Kurnial 18 Kak Anto Kak Ijil Syarif Kak Ayu 22 Kak Pur Kak Fian Kak Ema Deal-go-dealnya Marsha Ini lucu banget Namanya ya Kak Amin Kak Fabian Sayang Biel Kenapa Ada disini Kak Sabzen Kak NCO Kak Deddy Setiawan Kak Demas Arfian Kak Sobat Halu Kak Iwe Ada Takasang Ada Kak Mina Mino Kak Wisdi Kak Rahmat Fauzan Kak Fauzan Ci Erni Kak Dani Kang Hiu Ada Kak Florencia Dea Niera Ada Kak Cinderella Rikwim Ada Kak Mirza Ada Kak Harasang Ada Kak Rido 21 Ada Kak Ted Ada Misir Katu Ada Kak Kuda Laper Ada Kak Tirta Kak Javan Kak Mingming Kak Nezumaki Kak Kucingantuk Kak Mas-mas dari Jogja Kak Rumeni Konya Jeci Kak Yoga Pratama Kak Hani Ada Bangyo Ada Kak Narendra Ode Ada Kak Yoga Faik Siapa ya Ada Kak Musuh Masyarakat Why Ada Kak Rivaldi Kak Rahman Kak Akhil Kanata Kak Yogi Kak Rafias Kak Kafaik Underscores F9 Ada Kak Kucingnya Kak Lala Ada Kak Streetboy Ada Kak Opi Kak Akif Kak Renge Kak Yaya Kak A Kak Hilminya Lala Ada Kak Abai Ada Kak Reizo Ada Kak LZ Kak Azra Kak Tian Kak Lala Ada Dokter Pentel Lucu banget Ada Kak Muhammad Habib Manan Ada Kak Ruholah Ada Kak Ferry Kak Mirana Kak Bentar Lagi Tutup Akun Kak Ardi 74 Kak Ndut Farid Kak Hana Kari Underscores North Ada Kak Faur Rashidin Ada Kak Spontan Uhuy Ada Kak Diana Kak Danang Namikaze Kak Kesya Kak Superhero Dan terakhir ada Kak Sukarom Terima kasih Kalau Kak Ardi aja baca absen Ini latihan A-I-U-E-O ya Ngep banget Aku ngep tuh Biasa aja Terima kasih Kak Egi Semuanya Kak Azra tuh Lagi ya Tarik nafas Aku pun 100 gak masuk Gak apa Kak James Next ya Nanti aku showroom lagi Kamu harus nonton Dari awal Bareng Kak Martin ya Terima kasih semuanya Istirahat ya Udah jam Berapa nih Bahkan udah lewat 2.15 Tidak lewat Lewat 5 Gak apa-apa lah ya Tadi kita juga udah SS Atas lagi gak Tadi udah SS Jadi sekarang saatnya Untuk kita Bobo Dan melanjutkan Aktivitas besok Ketika bangun Semangat Besok Pokoknya Terus jangan lupa Hari Minggu Ada yang Event Thank you for the memories Dan Jangan lupa juga Tanggal 7 Maret Itu ada Online to shot Sama aku Terus tanggal 8 Maret Ada offline to shot Oke Dan tanggal 14 Maret Ada Shadeshow akunya I don't know Oke Dan juga lah Shownya Aku dan teman-teman yang lain Oke Jangan lupa ya Semuanya Siapin tisu Enggak Enggak Gak boleh sedih Oke Pokoknya Bisa harus semangat Kalau sempet olahraga Jangan lupa olahraga Ya 5 menit 10 menit Gak apa-apa Oke Aku juga akan berusaha Meluangkan waktu Untuk olahraga Yap Sekarang Mari kita Bobo Markibo Dadah Semua Bye Terima kasih Terima kasih banyak Oke Terima kasih semuanya Bener-bener terima kasih Yap Bye Good night Dadah 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 Dadah